salam semuanya hari ini kita bicara tentang holiday holy artinya suci, day artinya hari, jadi kita bicara tentang lebaran bukan ya, liburan liburan, liburan itu aneh-aneh kalau orang kota itu biasanya liburan juga ke Indonesia Timur tapi sampai disana kelakuannya mereka itu kadang itu aneh-aneh mereka liburan sampai disana bikin apa? snorkeling, menyelam-menyelam kayak lumba-lumba ya atau panjat gunung saya tuh seheran saya lihat mereka itu senang sekali melakukan hal itu padahal kalau bagi kami, itu kan pekerjaan ya saya dari kecil itu sudah menyelam-menyelam gurita ke gunung juga cari kayu bakar ya untuk masa gurita tadi ini kan mereka sebut itu wisata apa gunanya yang seperti itu tapi saya juga kemarin berparwisata weh, liburan ke Jakarta Bekasi Bandung yang paling tidak asik dimana? hmm, Bekasi jalanannya minta ampun ya kita kan suka kalau parwisata itu kan ke jalan baru jadi lihat jalanannya Bekasi aduh, tidak bisa dipakai wisata ini terus saya perhatikan orang-orang kota itu aneh-aneh kalau disini, di kehidupan kalian itu kalian itu kenapa selalu hobi sekali dengan yang namanya antri masuk tol antri bayar makanan antri ke ATM antri ke SPBU antri antri semua orang-orang itu itu beda dengan di tempat kami itu mana ada kita antri-antri begitu apa? ke ATM wih, ATM itu syukur-syukur kalau satu bulan satu kali ada yang masuk gitu atau antri antri BBM SPBU tidak ada juga disana itu antri SPBU itu kadang-kadang saking malasnya itu yang jaga SPBU itu mereka ke pinggir jalan om, bensinnya om, bensinnya om pasti pas om, pasti pas iya disini orang-orang itu antri kemana-mana pusing kepalaku saya itu tapi kemarin kita ke mana? taman safari Indonesia wah disana asik saya lihat hewan-hewan banyak sekali wah, saya lihat gajah besar wah, bagus sekali saat jerapa wah, tinggi sekali saya lihat kasuari wah, iiii saat tegling lama-lama itu kasuari itu tapi disana bagus karena hewannya itu dikasih pembatas-pembatas kalau di Indonesia Timur sana tidak ada yang saya khawatirkan itu orang-orang kota itu suka berwisata ke sana terus ke alam biasanya mereka itu main di sungai pakai itu, apa? perahu-perahu itu bahaya untuk kalian itu karena di sungai disana ada apa? buaya kalau kita orang Timur kan gampang wah, santai tiba-tiba ada buaya datang wah, kita cepat-cepat bisa tapi kalau kalian orang kota kan tidak terbiasa kalian lagi dayung wah, romantis tiba-tiba buaya datang wah, buaya tetap romantis tolong tolong apa gunanya ini? buaya yang tadinya kejar semangat wah, pas kelewat wah, kenapa lambat ini? dia balik lagi terus nanti dia lihat kalian wah, romantis sekali ini mereka berdua nanti buayanya sudah berubah yang tadi semangat kerjanya kejarnya sekarang mereka berenangnya buayanya sudah lain sudah pakai gaya punggung gaya kupu-kupu lagi bahaya buaya saja bisa meremehkan kalian makanya harus kuat dan di Indonesia Timur sana juga itu aneh-aneh banyak kalian mau parisata di sana sebenarnya mau bikin apa? pertanyaan bersama saya itu apa sih yang kalian cari di sana? di sana tidak ada apa-apa sepi serius sungguh ini saking sepinya itu kalian kalau menyeberang jalan itu tidak selesai lihat kiri-kanan iya mau menyeberang jalan begitu menyeberang yuk ayo ayo menyeberang menyeberang lagi menyeberang mau menyeberang sambil walkman juga bisa serah, bebas sampai di sana itu bayi-bayi juga itu menyeberang juga itu mengkurap tempat tidak ada kan ada yang tabrak santai di sana sepi serius iya ibu-ibu itu arisan di tengah jalan tidak ada masalah santai kalau di sana ya dan juga yang bahaya di sana itu adalah transportasi saya bilang sama kalian kalau kalian berkunjung ke sana perhatikan namanya transportasi di sana kan kemana-mana kita harus naik pesawat ya harus naik pesawat nah ini yang saya khawatirkan naik pesawat ini kalian terbiasa atau tidak dengan kondisi di sana iya karena di sana pesawatnya beda kalian baru mau masuk bandara begitu ayo berangkat pesawatnya itu yang kecil-kecil yang muat 12 orang kan sampai di dalam naik pesawat itu yang pilotnya itu lagi pompa-pompa ayo om naik om santai om tidak apa-apa santai om santai itu kita kan khawatir keselamatan kita tapi mereka itu santai aja naik om naik om ban belakang pakai pompa yang itu yang manual yang depan itu pakai pompa ban ini bahaya sekali menakutkan ya sampai di dalam pesawat juga itu tidak kurang-kurang juga horornya itu iya betul ini sungguh kita masuk ke dalam syukur-syukur kita sampai di dalam kita sudah ambil tempat duduk eh sudah santai tiba-tiba kita dengar bunyi-bunyi di belakang ini ada apa ini ternyata orang lagi tarik sapi ayo naik naik di dalam pesawat ini serius sudah duduk terbang sampai di atas tiba-tiba ada ayam lari di atas kepala orangnya lari dari belakang iya kayak begitu di atas pesawat sana bahaya sekali ya dan ini saya baru alami kemarin pas sampai di atas saya duduk tiba-tiba ada ibu-ibu datang lewat lewatnya tidak tangan kosong tapi dia bawa anak babi jalan dengan anak babi serius ini dia jalan dengan anak babi dia cari tempatnya ternyata di sampingnya saya woy dia senyum sama saya adik saya senyum juga tante iya terus dia kasih saya babi tak woy saya woy pas dia kasih dia senyum lagi adik saya senyum lagi tante saya senyum sama babi 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 lagi senyum sama saya ternyata dia tidak suruh ternyata dia tidak suruh saya pegang tidak tapi dia bikin ikatan tali di atas kepalanya saya terus dia ambil itu babi dia ikat kaki di atas kepala di bawah iya dan sepanjang perjalanan yang seperti itu dia duduk di samping senyum-senyum lagi iya adik tante dia duduk sepanjang perjalanan begitu saya duduk babi goyeng-goyeng di atas iya iya bukan apa-apa yang saya khawatirkan itu jangan sampai sampai di udara tekanan udara turun semua turun masker saya turun babi woy sehari kritik saat malam iya itu maskapai penerbangan apa ya ada babi begitu ya supirnya jalan-jalan kasuari itu di atas tapi itu yang gue suka dari lo ya otentik banget bahan-bahannya ya mungkin gak ada orang lain bisa membawakan bahan itu atau punya privilege untuk punya akses ke dalam bahan-bahan yang tadi barusan lo sampaikan gue merasa ada kecenderungan sedikit gemuk di bagian depan sama potensi half punch yang kayaknya gak dapet gitu masih bisa digali cuma secara seluruhan sih asik banget karena ini sangat original dan sangat lo banget keren halo Ari halo Nuna pertama-tama sih saya gak ngerti ya awal-awal banget nih maunya kemana sih gitu kan mau liburan kemana tuh saya gak ngerti nih sebenernya nih omongannya cuman terakhir-terakhir setelah pake gesture dan gerakan-gerakan semua tuh itu lebih jauh menghibur banget dan itu baru dapet banget di endingnya which is bagus karena itu di endingnya jadi menghibur banget lah di endingnya di awalnya sih sempet saya agak bingung nih gitu aja terima kasih Nuna terima kasih berapa kali awal terus kemudian sudah kemari itu Ari menikmati sekali ada di sana ada di sana dan satu hal Ari bisa mempengaruhi pikiran orang untuk ikut pikiran Ari dan itu pada dasarnya stand up comedy kompor gas terima kasih dengan waktu 6 menit 50 detik tebuk tangan sekali lagi untuk Ari oke kita baru membuka dan hari masih ada beberapa lagi komik yang lain jadi jangan kemana-mana tetap di stand up comedy Indonesia S.A.K.O.I